Sebelumnya, Koalpex atau mantan kekasih Dinar Kendi, kepala cabang PT SPS Cambi ini, menjadi tersangka atas kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Selain Koalpex, ada dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu S, pekerja di perusahaan yang mengeluarkan sertifikat pembangunan, dan A, sebagai aparatur sipel negara atau ASN dari kantor Syah Bandar Tolong Duku. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Paul Andri Ananta Yudistira, Rabu 30 Oktober 2024 menyampaikan, berkes perkara terhadap dua tersangka kasus Koalpex yang sumpah dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, kini telah dilengkapi oleh penyidik Subdit 1, KMNK di Reskrimum Polda Jambi. Selain itu, penyidik juga melakukan pendalaman terkait sindikat yang terkait dalam kasus ini. Apabila pihaknya menemukan orang yang ikut berkaitan, maka pihaknya akan meminta pertanggung jawabannya. Pihak penyidik Subdit 1, KMNK di Reskrimum Polda Jambi, saat ini masih menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa penuntut umum, terkait berkas yang sudah dilengkapi. Apabila berkasnya sudah lengkap dan pihaknya sudah menerima P21, kedua tersangka itu akan dilimpahkan. Here is one. Rekan-rekan dari penyidik Subdit 4 PPA sudah mengirimkan kembali berkas perkara dari petunjuk yang diberikan oleh JPU. Sudah mengirimkan kembali berkas perkara ini. Mudah-mudahan kami berharap komunikasi yang selama ini sudah terjadi dengan baik, dengan tekanan PPU, bisa cepat memproses berkas perkara kami, dan apabila sudah lengkap, dianggap lengkap oleh JPU, dan turun P21-nya, kita terima P21-nya, kami akan selesai tangkap. Tapi ini kembali lagi dari hasil pemeriksaan nantinya atau penelitian nantinya oleh rekan-rekan JPU, sesuai dengan P19 atau petunjuk yang diberikan kepada kami. Oke? Terima kasih.